Anggota DPR RI dari Dapil Jambi Sofian Ali mempertanyakan penentuan harga Afturi yang berpatokan pada acuan harga minyak, Minov Plates, Singapore, atau MOPS. Menurut Ketua DPW PKB Provinsi Jambi ini, Pertamina harus membuat acuan harga sendiri. Anggota DPR RI Komisi 5 Partai Kebangkitan Bangsa Sofian Ali mensinyalir adanya permainan mafia minyak dalam penentuan harga Aftur. Prasangka ini muncul lantaran saat ini harga Aftur di dalam negeri lebih tinggi ketimbang yang berlaku di luar negeri. Hal tersebut diutarakannya dalam menanggapi penjelasan Pertamina dalam rapat Dengar Pendapat yang membahas mengenai industri penerbangan. Dalam rapat kali ini, harga Aftur kerap kali disebut jadi biang kero yang memberatkan operasi maskapai penerbangan. Sofian Ali merasa ganjil dengan penjelasan Pertamina soal Aftur. Pihaknya menduka ada yang tidak beres lantaran perusahaan minyak dalam negeri tidak punya patokan sendiri untuk menentukan tarif bahan bakar pesawat. Bahkan Sofian sempat curiga tentang adanya mafia dalam tubuh Pertamina yang mengatur harga Aftur menjadi tinggi. Harga Aftur itu ditentukan di Singapura dengan lembaga independen. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Kita ini negara berdaulat, kenapa kita diatur di luar? Saya teringat waktu menjadi investigasi harga karet di Sumatera dan Jambi dulu. Harga karet di Jambi ditentukan di Singapura juga oleh lembaga di Singapura. Singapura itu tidak ada kebun, tidak ada tambang, tidak apa-apa, tapi bisa menentukan harga di Indonesia. Dan ini terjadi dengan harga Aftur di Indonesia. Ditentukan dengan lembaga independen yang ada di Singapura. Apa kita tidak bisa berdaulat dengan negara kita sendiri, kita produksi sendiri? Dan ini yang menjadi pertanyaan, apakah ini persoalan ketidaktauan saya, atau ini menjadi carut-marutnya di Pertamina itu sendiri, yang menjadi asumsi atau persepsi masyarakat selama ini ada permasalahan serius di Pertamina. Walaupun kita di Komisi 5 tidak menjadi mitra Pertamina, tapi ini menjadi persoalan bangsa.